Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini Tanggal 25 September 2023 Bianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Hari ini terhadap kamu, perasaannya bagaimana? Confidence, dia masih ketergantungan sama kamu Dia masih merasa cuma kamu lah orang yang bisa membuat dia kecanduan Ya, ketergantungan, kecanduan, masih merasa Kamulah orang yang bisa membuat dia itu Apa ya, nge-fly Selalu terbayang-bayang, selalu teringat, seperti itu ya Nah, cuman orang ini tuh gampang banget tergoda Ya, tergoda dengan lawan jenis Oke, dia ini ingin kembali sama kamu Karena kemarin dia sempat sering Dia lebih memprioritaskan pada pekerjaan Keuangan dia, seperti itu Dan sekarang tuh dia sudah terbuka pikirannya Udah gak berpikiran sempit lagi Dia sudah membuka Apa ya, pemahaman Ya, dari segala hal Dari banyak segala hal ya Terutama ini tentang hubungan kalian berdua Tentang kamu, gitu Dia sudah bisa terbuka sekarang Dan, oke Orang ini memang masih Ternyata masih deception ya Masih Apa namanya Memakai topeng Ya, masih Manipulatif Masih belum bisa terbuka sama kamu Masih Banyak rahasianya Ya I'm starting to our connection To understand our connection Ya Dia baru menyadari Baru mengerti tentang koneksi kalian Yang ternyata begitu kuat Ternyata cuma kamu loh Orang yang ada di hati dia Orang yang dia inginkan Itu cuma kamu Ternyata We both know I'm not the one for you Kita tahu memang ya Kita berdua tahu Bahwa Aku tuh bukan satu-satunya Untuk kamu I wish I could share my good news Tapi aku Pengen Berbagi Cerita Atau berita baik Ya Dengan kamu Dan aku menginginkan Kamu I wish Things could be different Dia berharap Situasi sekarang itu Bisa Berubah Bisa berbeda Dari Apa yang Kita alami sekarang Nampaknya dia Kayak Mentok gitu ya Mau datang ke kamu Itu gimana caranya Dia masih bingung Bisa Dulu dia sempat tergila-gila Bahkan sampai melupakan hal-hal penting Selain percintaan di kehidupan dia Jadi benar-benar dulu itu Dia itu gila cinta gitu ya Dia gila hormat Gila untuk mendapatkan perhatian Kasih sayang dari lawan jenis Dan sampai-sampai dia itu Tidak terlalu memfokuskan pada pekerjaan Atau bahkan disampai lupa pada keluarga Karena dia gampang banget tuh Flirt ya tergoda dengan lawan jenis Jadi saking dia gila cinta Gila Gila Ya bisa dibilang karena nafsu ya Nafsu atau ya mata keranjang Seperti itu ya Dulu dia sempat mata keranjang Dengan lawan jenis Sampai dia Melupakan hal-hal yang Apa Prioritas di dalam kehidupan Dia juga Dia lupakan gitu Nah sekarang Dia merasa sedih Merasa menyesal ya Karena Ternyata pilihan dia itu Selalu salah gitu Karena Apa yang dia pikirkan Akan bahagia Kedepannya Karena memilih Orang-orang yang Menggoda dia Gitu ya Orang-orang yang menurut dia itu Cantik Ataupun ganteng Ataupun ya bisa menguntungkan Bagi dia Bisa memuaskan nafsu dia Ternyata malah disini berbalik Menyakiti dia Mengkhianati dia Dan ternyata Dia Apa Diperlakukan oleh Orang-orang Yang dia pilih Untuk dia jadikan pasangan Ataupun orang-orang yang Dia jadikan Selingkuhan Di hubungan kamu dan dia Justru malah Endingnya Mengkhianati dia Ya Meninggalkan dia Apa Mengabaikan dia Disini Ya Jadi Apa yang pernah dia lakukan Ke kamu Ternyata dia mendapatkan Balasannya lewat Orang-orang yang Dia Apa Dia pilih Ya Dia pilih karena nafsu Ya Jadi orang ini Langsung Apa ya Kontan gitu Dapat Karmanya ya Karena disini dia Kemarin masih menjalin Hubungan dengan kamu Tapi Dia udah Sering banget Tergoda Sama kamu Eh Sama yang lainnya Gitu ya Jadi Dia sering Mengkhianati kamu Ya mungkin gak cuma Sekali dua kali Karena disini ada Five of pentacles Dia Terluka banget Kan Dia sedih banget Ya Jadi mungkin dia juga Selalu gagal Dengan pasangan-pasangan Yang sebelum-sebelumnya Bersama kamu Atau sesudahnya Setelah kamu Seperti itu Jadi dia juga Selalu dikhianati Bahkan sampai sekarang Dia sering banget Diabaikan oleh Pasangan-pasangannya Gitu ya Dan nampaknya Dia ini Seorang laki-laki Yang Sudah dewasa ya Atau Laki-laki Mungkin Lebih tua Dari kamu Sifatnya memang Dingin Haus akan Kekuasaan Kemudian Mendominasi Hubungan Orangnya itu Kalau ngomong Suka pedes Gitu ya Suka nyakitin Atau Mungkin tindakannya Juga Kayak gitu Dan Orang ini itu Tidak mengenal Ampun Jadi kalau misalkan Kamu Menyakiti dia Dia Orangnya terlalu Sensitive Jadi kalau Dia Merasa Dia Sakit hati Atau terlukai Oleh kamu Dia gak akan Memberikan ampun Untuk Ya Apa Perilaku terburuknya Ya dia meninggalkan Kamu Seperti itu Dan Aku melihat Orang ini Etikanya Kurang ya Kurang berintegritas Juga Dalam segala hal Dan Kalau Punya hubungan Dengan dia Orang ini Orang yang Tidak bisa Selalu hadir Di dalam hubungan Jadi dia sering Mengabaikan kamu Ya intinya Dia kayak Belum siap Untuk berkomitmen Seperti itu ya Dia suka Kabur-kaburan Dia Apa namanya Ya Sering 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 Nyewekin kamu Ya Sering Mengabaikan Kamu Tapi nampaknya Orang ini nih Orang yang Belum Bisa berubah Ya Dengan Sifat Kebiasaan Tingkah laku Dia Masih sama Seperti dulu Jadi Nampaknya Kalian udah lama Cukup lama Berpisah Dan nampaknya Dia ini Timbul lagi Perasaan cintanya Sama kamu Dia Kepikiran lagi Sama kamu Dia pengen Datang lagi Sama kamu Cuman Yaitu Kebiasaan Sifat Tingkah laku Semuanya itu Masih belum bisa Berubah Dari Dia Ya Jadi Kalau misalkan Dia nanti Datang ke kamu Cobalah Lihat Ya Lihat dulu Tingkah lakunya Sifat Kebiasaan Apakah Dia Akan sama Memperlakukan Kamu Dengan Cara yang Sama Seperti Kemarin Ya Suka Selingkuh Menghadirkan Pihak ketiga Sering Mengabaikan Kamu Apalagi Ya Komunikasi Kurang Intens Kayak gitu Ya Jadi Sebaiknya Kalau Dia datang Tapi Belum ada Perubahan Di diri dia Sebaiknya Kamu lari Aja deh Kenapa Jangan Terus-terusan Mengulang Hal yang Sama Gitu ya Kamu nanti Endingnya Juga akan Tersakiti Lagi Dan Tersakiti Lagi Ya Karena Disini Aku Lihat Memang Benar-benar Yang Dia akan Datang Dengan Cara Proses Yang Sama Ya Awalnya Akan Memberikan Apa Ya Kebahagiaan Buat Kamu Kayak Dia datang Dengan Ambisi Gitu ya Dengan Keseriusan Tapi Ending-endingnya Juga Nanti Nggak ada Komunikasi Lagi Nanti Nggak ada Perhatian Lagi Nanti Mengabaikan Kamu Lagi Eh Taunya Pas Lingkuh Lagi Seperti Itu Ya Karena Adatnya Masih Reverse Ya Masih Ada Kebiasaan Sifat Dan Perlaku Tingkah Laku Dia yang Belum Berubah Dari Si dia Ini Cuman Ya itu Dia sudah Keburu Merasakan 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 Kembali Cinta Yang Sudah Berakhir Sama Kamu Sudah Sempat Lama Berakhir Tapi Muncul Lagi Gitu Dan Mungkin Juga Orang Ini Tuh Nggak 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 Suka Sendirian Gitu Ya Dia Dia Takut Sendirian Makanya Disini Dia Pengen Segera Datang Ke Kamu Dia Lihat Peluang Untuk Menjalin Hubungan Dengan Yang Lainnya Itu Lagi Kosong Misalnya Lis Untuk Berkencan Dengan Yang Lainnya Itu Misalkan Lagi Kosong Belum Ada Target Bagi Dia Untuk Bertemu Dengan Siapa Belum Ada Terus Kepikiran Sama Kamu Timbulah Perasaan Cinta Itu Lagi Endingnya Datang Ke Kamu Lagi Nanti Endingnya Akan Mengulang Kembali Jadi Sebaiknya Kalau Dia Datang Kamu Harus Hati Hati Masih Ada Energi Yang Sama Seperti Kemarin Orangnya Tidak Bertanggung Jawab Orangnya Ini Cuma Untuk Kesenangan Sesaat Dia Sama Kamu Mungkin Ngerasa Nyaman Tapi Kalau Misalkan Sifat Dia Masih Sama Seperti Kemarin Yang Gak Nyaman Kamu Kamu Yang Selalu Lelah Kamu Yang Selalu Overthinking Karena Gak Ada Komunikasi Gak Ada Kabar Terus Aku Lihat Ternyata Juga Secara Batin Secara Insting Kamu Kalau Sama Dia Kuat Jadi Kamu Akan Makin Terus Berkecamuk Dengan Pikiran Dengan Insting Kalau Dia Selingkuh Kalau Dia Apa Seperti Itu Bermain Hal Curang Di Luar Sana Kamu Ternyata Merasakan Seperti Itu Lagi Kan Ya Buat Apa Hati Hati Dia Dead Masih Reverse Oke Page of Coin Reverse Karena Orang Ini Page of Coin Orang Ini Masih Tidak Setia Orang Ini Masih Punya Sifat Yang Tidak Jujur Sama Kamu Orang Ini Juga Masih Tidak Dewasa Orang Ini Suka Berbohong Ya Jadi Kalau Misalkan Dia Datang Lagi Ke Kamu Kemudian Ternyata Kamu Lihat Dari Gerak Gerik Di Awal Aja Tuh Kok Caranya Udah Sama Tingkah Lakunya Udah Sama Oh Ternyata Dia Tidak Ada Perubahan Ketika Kalian Berpisah Ketika Kalian Sudah Saling Menarik Diri Jadi Waktu Yang Selama Ini Yang Tidak Pernah Bersama Itu Ternyata Tidak Dimanfaatkan Dia Untuk Berubah Ya Hati-hati Karena Disini Ada Page of Coin Reverse Jadi Ini Masih Beresiko Kalau Misalkan Kamu Mengulang Lagi Hubungan Dengan Dia Walaupun Disini Dia Kodepadensi Sama Kamu Tapi Kamunya Yang Jangan Kodepadensi Juga Sama Dia Kalau Kamu Masih Mau Sama Dia Lihatlah Dulu Karena Disini Dia Belum Berubah Kamu Masih Mau Apa Terus-terusan Disakiti Oleh Dia Jadi Harus Bisa Sayangi Dirimu Sayangi Perasaan Jadi Orang Ini Masih Masih Punya Sifat Yang Sama Ya Apalagi Kalau Misalkan Disini Kalian Belum Menikah Ya Dia Memang Orang Yang Belum Siap Untuk Berkomitmen Ya Dan Dia Merasa Kayak Belum Saatnya Aja Buru-buru Untuk Menikah Dan Menurut Dia Fine Fine Aja Jadi Ya Kalau Kamu Disini Memang Udah Niatnya Berkomitmen Ya Gak Ada Gunanya Kamu Masih Mengharapkan Dia Ya Karena Disini Dia Masih Mau Senang-senang Aja Bukan Mau Untuk Berkomitmen Dengan Serius Hati-hati Ya Ada Three Of Wands Reverse Dan Orang Ini Memang Orang Yang Masih Belum Bisa Jujur Sama Kamu Ya Banyak Yang Dia Tutup-tutupi Dari Kamu Banyak Yang Tidak Dia Terbuka Dia Tidak Dia Tidak Terbuka Dengan Kamu Karena Dia Berpikir Kalau Misalkan Dia Membuka Semua Aib Dia Membuka Semua Masa Lalu Dia Takutnya Kamu Akan Lebih Ilfil Jadi Dia Nanti Datang Benar-benar Yang Sama Persis Dengan Yang Kemarin Banyak Dengan Rahasia Banyak Dengan Ketidak Jujuran Terhadap Kamu Karena Dia Berpikir Itu Dia Harus Punya Harga Diri Dia Harus Mempertahankan Harga Diri Dia Di depan Kamu Jangan Sampai Terlihat Lemah Jangan Sampai Terlihat Buruk Makanya Disini Dia Masih Mempertahankan Ego Dia Untuk Tidak Bercerita Dalam Hal Apapun Yang Menyangkut Kejelekan Kejelekan Dia Ataupun Masalah Lu Dia Aib Dia Seperti Itu Atau Kekurangan Dia Itu Tidak Akan Dia Ceritakan Jadi Kalau Kamu Disini Mengharapkan Dia Untuk Serius Aku Rasa Hari Ini Belum 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 Bisa Untuk Memberikan Keseriusan Sama Kamu Oke Inilah Perasaan Dia Terhadap Kamu Entah Ini Dia Sudah Datang Ataupun Belum Tapi Untuk Hari Ini Aku Lihat Ada Keinginan Datang Tapi Kalau Untuk Memberikan Keseriusan Aku Lihat Belum Karena Sifatnya Masih Belum Berubah Jadi Hati-hati Kalau Misalkan Hari Ini Dia Datang Lihat Dulu Ya Dia Berubah Atau Enggaknya Kalau Misalkan Ini Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Memang Energy Kalian Tapi Kalau Misalkan Ini Apa Namanya Tidak Sama Dengan Keadaan Kalian Yaudah Gak Usah Dipusingin Untuk Zodiac Disini Ada Capricorn Taurus Dan Virgo Leo Area Sagittarius Aquarius Libra Dan Gemini Energy Paling Kuat Disini Ada Cancer Dan Scorpio Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Salam Sayang Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye